Intro Sempat vakum selama 2 tahun akhirnya kamar dagang dan industri Batu Baru Sumatera Utara kembali menggelar manusia warah kabupaten yang ketiga sekaligus pelantikan pengurus periode 2020-2025. Keberadaan Kadin ini diharapkan dapat menggali potensi perekonomian di Batu Baru yang merupakan salah satu kawasan strategis nasional. Dalam acara dilaksanakan juga pelantikan ketua terpilih O.K. Faizal Jalil. Musyawarah kabupaten ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Baru Sakti Alam Siregar. Kemudian pelantikan pengurus Kadin ditandai dengan pembacaan ikrar dan penyerahan pataka dari Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Ivan Iskandar Batu Baru Kepada Ketua Kadin Batu Baru terpilih O.K. Faizal Jalil. Keberadaan Kadin Batu Baru dapat menjalin sinyarkitas dengan pemerintah kabupaten untuk menggali potensi ekonomi yang ada di Batu Baru. Kadin juga diminta mendampingi para pelaku usaha mikro kecil menengah, mendampingi badan usaha milik desa, serta memfasilitasi usaha di desa masing-masing sehingga kedepannya seluruh desa bisa mandiri. Di akhir acara pelantikan, Bupati Zahir menyerahkan secara simbolis bantuan berupa dua unit alat pembuat singkong kepada kelompok usaha masyarakat Batu Baru. Tentu Kadin selaku kamar dagang industri harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam membentuk pemberdayaan para pengusaha dan masyarakat yang ada di Kabupaten Batu Baru. Masih-masih di desa kan ada BUMDES atau gimana diberdayakan? Oh iya, nanti dilihat. Kira-kira di desa itu usaha apa yang cocok? Kadin nanti menilai itu. Menamping. Didampingin ya BUMDES itu. Nah ketika usaha itu dianggap layak maka Kadin mendampingi BUMDES itu untuk mengolah usaha itu. Pasarnya bagaimana? Packagingnya apa kalau dia produk makanan? Usahanya bagaimana? Sistemnya bagaimana? Manajemennya bagaimana? Karena Kadin itu dia bisa mengatur manajemen perusahaan itu. Dia bisa mendidik itu, meningkatkan sumber dayanya. Usaha tanpa sumber daya ini sia-sia. Nah Kadin punya gawean, punya keahlian di beda. PCBC kita kan disesuaikan juga dengan PCBC Kabupaten Batu Barat. Karena Kadin ini tentu dia sebagai mitra sejajar dengan Kabupaten. Mitra strategis Kabupaten, sejajar dengan Kabupaten sehingga kita harapkan nanti kita memberikan masukan-masukan bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat, pembinaan terhadap UMKM-UKM yang ada di Kabupaten Batu Barat. Kemudian memaju kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Batu Barat, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ya tentu semua ini didukung oleh pemerintah daerah juga. Kalau Kadin sendiri saya rasa kalau tidak didukung juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!